Intro Oke guys, balik lagi sama gue Jayse di channel gue Bibuajez. So, di video sebelumnya, gue udah jelasin tentang Pro OC dan hardware-hardware yang gue gunain. Nah, di video kali ini, gue mau coba highlight sedikit di satu hardware yang digunain pas Pro OC kemarin, yaitu PGA. So, di sini gue ada, boleh lihat sebentar, oke. So, gue ada dua buah VGA, ini ada satu VGA dari Asus, yang gue pegang ini kira-kira apa. Jadi, ini merupakan VGA yang dikeluarin sama AMD Radeon, ini RX 480, salah satu high-end yang baru keluar beberapa bulan kemarin. Oke, lo bisa lihat. Dan ini merupakan Strix Edition, koca Edition, Strix 480. Oke, dan di sini, yang udah kepasang, Strix juga sekilas tuh kelihatan nggak beda ya. Sekilas tampak nggak beda. Padahal, yang ini itu 1080, yang gue udah jelasin di video sebelumnya. So, kenapa gue mau ngejelasin dua ini, jadi gue mau kasih lihat ke kalian, kalau sebuah VGA itu worth it banget kalau di overclock. Gue pengen kasih lihat ke kalian, performance-nya tuh kayak gimana sih. Nah, jadi kemarin di Proce, gue kan ngegunain yang 1080, jadi gue bakal lebih ngejelasin yang 1080 dulu, dan buat yang 480 ini akan gue jelasin di video berikutnya. Oke, so, 1080. Jadi, kalau mau nunjukin kenaikan performance, kenapa sih suatu VGA atau suatu prosesor dikasih kemampuan buat overclock? Kalau misalnya emang itu bukan fiturnya, dari awal aja dibikin nggak buat overclock dong, bener nggak? Nah, jadi sebuah hardware itu dibikin buat overclock karena emang ditujukan bisa di overclock untuk menaikkan performance yang kita beli, kita keluarkan uang ya untuk performance yang kita dapet. Dan kita harus punya skill-nya untuk mendapatkan hal yang emang udah kita bayarkan gitu. Nah, di video kali ini, so, gue mau kasih lihat ke kalian, gimana sih cara cari tahu performance dari sebuah VGA. Yang paling gampang program yang bakal gue pake adalah 3DMark. 3DMark ini suatu benchmark yang bisa nunjukin ke kalian, performance number ketika kalian pake sebuah VGA. So, gimana cara nunjukin performance kenaikan performance-nya? Gue bakal nunjukin keadaan ketika lo beli, terus lo colokin, itu secepet apa, sekenceng apa dia jalan, dan performance number-nya gimana. Terus gue coba overclock sedikit dengan langkah-langkah yang bakal gue jelasin di video ini, itu gampang banget, asli. Setelah itu, gue bakal tunjukin lagi kenaikan performance-nya seperti apa. So, langsung aja. Oke, jadi disini gue mau nunjukin ke kalian performance number dari program yang bakal gue pake, yaitu 3DMark. Pasti kalo lo penggemar performance number, dan lo seneng main game, pasti lo tau banget program ini. Gue sebagai overclocker, ini program yang udah makanan sehari-hari gue. So, kalo gue pengen tau kemampuan dari sebuah VGA, dan gimana performance-nya, gue pasti pake program ini. So, program yang bakal gue pake, itu Firestrike biasa. Karena angkanya gede, jadi gue gampang banget ngejelasinnya. Oke, jadi gue bakal run. Firestrike. Run. Oke, jadi ini udah mau selesai test-nya. Keluar skor. Oke, jadi skornya tuh 18.066. Jadi ini dalam keadaan default. Lo liat juga disini, fan-nya juga, puternya juga normal. Jadi masih setting standar. So, abis ini gue mau kasih liat ke kalian. Ini 18.066 ya. Asus GPU Tweak. Jadi ini tools dari Asus buat overclock VGA. Buat setting VGA. Ini tuh tools-nya gampang banget. Jadi, gue disini kasih ke default dulu. Oke. Nah. Gue bakal setting sambil VGA-nya jalan ya. Ini render test ini sambil jalan. Jadi, clock ketika normal itu 2062. 1251 memory-nya. Jadi disini gue mau coba naikin fan-nya. Naikin juga power limit-nya. Apply. Gede. Terus memory-nya. Lu bisa denger fan-nya. Sampai udah kenceng gini. Ada suaranya. Oke. Udah 100%. Gue coba overclock. Seperti yang lu liat. Ini memory-nya tuh udah jalan di 1300. Gue cuman geser ini aja. Voltase gue coba mentokin. Jadi 1,1V. Lu bisa liat nih di VDDC. 1,1V. Ini udah mentok loh padahal. Jadi Asus tuh udah kasih itu aman banget. Gitu. Terus buat GPU-nya. Ini kan 2075. Gue coba naikin sekitar 30 MHz. Jadi 2100. Oke. Sekarang gue jalanin lagi benchmark-nya. Sama Fire Strike. Run. Jadi ini gue pake spesifikasi. Yang gue jalanin. Gue pake ketika program Pro OC kemarin. VGA-nya 1080. Terus CPU-nya juga 6800K. Intel X99. Mbatch 5 Edition 10 dari Asus. Gitu. So. Kenapa? Akhir-akhir ini tuh gue banyak banget pake Asus. Karena emang gue seneng banget sama fitur-fiturnya. Dan emang menurut gue. Untuk beberapa kegiatan overclocking yang emang harus digunakan sekarang tuh. Motherboard-nya dan VGA-nya termasuk yang tough. Dan punya spesifikasi yang mantep banget. Fiturnya juga oke. Jadi ini sekarang gue lagi ngejalanin 3DMark. Salah satu program yang emang dijalanin buat nunjukin performance number dari VGA lu. Tapi sebetulnya gak cuma VGA. Karena di program ini tuh ada yang namanya Physic Test. Yang tadi kan GT1. Graphic Test 1. Ini Graphic Test 2. Di sini buat nunjukin performance number dari VGA-nya. Terus performance-nya seperti apa. Lu bisa nunjukin scaling-nya terhadap kenaikan clock seperti apa. Jujur aja di VGA Nvidia yang generasi ini. Di Pascal. Itu kenaikan performance scaling-nya tuh gak segitu signifikan. Jadi ketika lu naikin. Lu bakal punya perasaan ketika lu coba overclock. Kalau lu seorang overclocker. Scaling-nya itu gak sesuai sama clock-nya. Jadi ada satu titik dimana lu bakal ngerasa ini tuh scaling-nya gak segitu gedenya. Sesuai sama clock yang lu naikin. Tapi kalau di clock-clock rendah lu naikin the same amount of clocks. Itu bakal scaling banget. Jadi let's say gue kasih contoh. Kalau dari default lu tambahin 30MHz. Itu bakal scaling-nya wow banget. Tapi ketika lu dari udah di 2,2GB. Terus lu coba overclock 30MHz. Kenaikan performance-nya tuh gak sesignifikan yang tadi gue jelasin. So, disini lu harus ganti cooling-nya. Lu harus banyak yang lu lakukan. Workaround-nya tuh lumayan gila di VGA ini. Dan untuk CPU-nya gue pake Brutal-i. Ini udah selesai fisik test-nya. Jadi yang tadi tuh fisik test. Yang di-test tuh CPU-nya sama memorinya. Jadi bagian CPU. So, ini di-test terakhir. Ini pake combine test. Combine test itu ngegabungin GPU yang udah lu overclock sama CPU dan memorinya. Gitu. Firestrike ini termasuk yang sintetis. Dan menunjukin performance number-nya yang cukup apa ya bisa gue bilang. Dia gak berubah-rubah deh angkanya. Margin-nya tuh kecil banget. Oke. Oke. Jadi seperti yang bisa temen-temen liat. Skornya 18.380. Oke guys. Jadi gue mau kasih tau kalian. Kalau lu dengan overclocking. Dengan tahap yang menurut gue cukup mudah. Sekarang udah dibantu sama tools-tools kayak tadi. Lu bisa dapetin performance gain kayak gini. Segitu gampangnya. Gue gak overclock CPU. Gue gak overclock memory. Gue gak naikin apa-apa. Gue cuman sekedar menyalakan fitur yang emang sudah ada dari VGA-nya. Yang perlu lakuin cuman lu install GPU tweak. Yang tadi gue bilang ke kalian. Tools dari Asus. Lu install ini. Lu geser seperti yang tadi gue jelasin. Lu bakal dapetin performance increase dari 18.000 ke 18.000. Hampir 400 ini. So segitu gampangnya. Jadi kalau lu punya VGA-VGA STRIX. Lakuin ini. Karena kalian sudah bayar. Apa yang seharusnya kalian dapetin. So segitu aja. Mungkin video dari gue kali ini. Dan buat temen-temen yang emang punya pertanyaan. Lu punya kesusahan buat cobain. Buat pake STRIX. Dan beberapa jajaran Asus lainnya. Lu boleh tanya di komen. Jangan lupa buat like dan subscribe video gue. Sekian dulu. Thank you for watching. See you in the next video.